Warga Paris sendiri memiliki reaksi beragam ketika pemerintah mengumumkan penguncian baru pada Rabu malam 28 Oktober. Beberapa warga menganggap tindakan itu dapat dipahami, sementara yang lain takut dengan dimulainya penguncian tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam pidatonya kepada negara itu pada Rabu 28 Oktober di hadapan rakyatnya mengatakan negaranya akan kembali ke penguncian nasional mulai minggu ini untuk mencoba menahan epidemi COVID-19 yang sekali lagi mengancam akan lepas kendali. Tindakan baru yang dia umumkan mulai berlaku pada Jumat 30 Oktober. Saya merupakan sementara emosional, saya merupakan sementara, saya merupakan sementara, saya merupakan sementara COVID-19. Dalam pidatonya, Macron mengatakan, orang-orang masih akan diizinkan untuk pergi bekerja jika majikan mereka menganggap tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Dan berbeda dari penguncian sebelumnya pada bulan Maret, sebagian besar sekolah akan tetap buka. Setelah pelanggan menyaksikan pengumuman Macron di layar, di dalam kafenya, pemilik kafe Paris, Karin Dubin mengatakan sulit baginya untuk menutup lagi. Langkah-langkah baru, menggemakan penguncian delapan minggu yang diperlakukan Perancis pada musim semi, ketika rawat inap dan kematian yang disebabkan oleh epidemi COVID-19 mencapai puncaknya. Dari Paris, Perancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.